Isak tangis keluarga pecah saat melihat jenazah korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jelan nasional Bagbagan Kiara II terbujur kaku di ruang jenazah RSUD Pelabuhan Ratu Peristiwa kecelakaan mau terjadi di ruas jelan raya nasional Bagbagan Kiara II tempatnya di kampung Gunung Bulet, desa loji kecematan Simpenan, Kabupaten Sukabumi yang mengakibatkan satu pengendara sepeda motor tewas di tempat akibat tertimpa truk muatan galon akhirnya dijemput pihak keluarga Menurut Kepala Desa Ciparai, membenarkan seorang pengendara sepeda motor yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah kecematan Simpenan merupakan adalah warganya yang bertempat di kampung Pasir Ceri RT05 RW02, desa Ciparai, kecematan Jempang Kulon, Kabupaten Sukabumi Menurut keterangan keluarga, korban berangkat dari rumah sekitar pukul 14.00 dan mendapat kabar korban mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar pukul 14.30 dan langsung berangkat menuju RSUD Pelabuhan Ratu Usai mendapatkan penanganan dari ruang jenazah RSUD Pelabuhan Ratu pihak keluarga akan langsung membawa korban ke rumah duka di wilayah Desa Ciparai, kecematan Jempang Kulon untuk dimakankan Tadi sekitar jam 16.30 saya mendapat informasi dari beberapa sumber karena ini saya ternyata ada warga saya yang mengalami kecelakaan di PKP tersebut dan begitu saya projek itu benar adanya bahwa itu adalah warga kami, warga desa Ciparai Ini atas persetujuan dari pihak luarga, mungkin jenazah akan saya bawa langsung pulang ke rumah sendirinya itu di kampung beserta itu sendiri Dari kecematan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofian, Tiri Pertama KSTP melaporkan Terima kasih Terima kasih